Saudara aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kembali pada program Resiran. Kiriman Tuhan akan dibacakan oleh anak Elis sekolah Minggu GKJ Petorana. Luka 1 ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut hai Zekaria sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Bacaan Injil hari ini menceritakan tentang doa Zakaria yang dijawab oleh Tuhan. Zakaria dan istrinya dengan setia melakukan hukum dan ketetapan Tuhan, serta Lukas memberikan kesaksian bahwa tidak ada satupun yang bercacat di hadapan Tuhan Allah. Kesetiaan melakukan kehendak Tuhan menghasilkan buah yang berwujud berkat. Berkat yang berasal dari Tuhan Allah sungguh sangat mulia, sampai melampaui akal budi manusia. Sebagaimana Zakaria yang doanya dijawab oleh Tuhan, dengan akan menerima berkat seorang anak laki-laki. Berkat tersebut tidak bisa dilogika oleh Zakaria, sehingga ia kemudian berkata kepada malaikat Tuhan, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Karena perkataan yang timbul dari akal budi tersebut, maka Zakaria kemudian menjadi pisu. Banyak orang yang ingin menerima berkat dari Tuhan, namun sayang ia tidak mampu menerimanya, atau tidak bisa merawatnya dengan baik. Misalnya kita sering menjumpai orang-orang yang meskipun berkelimpahan harta, tetapi hartanya itu hanya digunakan untuk menuruti hawa nafsunya. Anak-anaknya dipuaskan dengan harta, sehingga dengan akhirnya semuanya habis sampai terjerat hutang. Tidak semua orang mampu untuk menerima berkat dari Tuhan Allah, karena belum semua dapat mengendalikan diri sendiri. Dari kisah Zakaria kita diajar untuk pertama, percaya bahwa Tuhan Allah berkuasa memberikan berkat yang melampaui akal budi kita. Oleh karena itu, kita harus melakukan yang kedua, yaitu apa? Mewujudkan serta mengelola berkat pemberian Tuhan Allah itu sesuai dengan gendaknya. Ketika kita taat dan setia dan melakukan apa yang menjadi panggilan kita, maka lihatlah berkat Tuhan juga ada bagi kita. Amin.